Halo, dengar dengan peralatan. Kali ini saya akan memberikan panduan untuk cara pengisian laporan start WIP. Ya, bisa dilihat ya. Untuk ini, dari individu-individu, satu individu yang berbeda, kita kumpulkan menjadi tim. Kita adalah tim sekarang, bersama kita bisa. Dan untuk behavior atau perilaku yang biasa harus kita lakukan dengan tim kita adalah share, berbagi tujuan. Kemudian meluruskan tujuan itu. Kemudian selanjutnya adalah measure fairly, mengukur secara adil. Kemudian yang keempat adalah delegasi authority, mendelegasi, mendelegasikan kemenangan. Dan yang kelima adalah recognize result. Jadi mengenali hasilnya untuk melakukan improvement. Itulah tujuannya. Nah, kita ini sekarang adalah tim. Jadi dari tim proyek, kemudian UKP pusat sebagai supportnya. Tapi itu tombaknya adalah para rekan-rekan sekalian. Ini adalah laporan standar OIB. Dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian untuk GBI, kita upayakan bisa menyatu dengan project manager ya. GBI peralatan ya. Jadi dari GBI peralatan itu, untuk masukannya adalah aktivitas proyek. Aktivitas proyek terusnya peralatan ya. Fokus di peralatan ada PM, event, ada backlog, ada breakdown. Kemudian disusun jadi satu dokumen yang akurat dan disiplin pengisiannya oleh tim peralatan. Kemudian dilakukan walking progressnya. Walking progressnya dilaporkan dan didiskusikan kepada project manager. Dari situ, inline dengan itu dilakukan pelaporan atau pengumpulan data di laporan standar OIB. Setelah semua selesai, disusun dan baik, terjadi satu komunikasi dan baik, maka dikirim ke UKP. Yang paling penting dalam pelaporan standar OIB ada tiga ya, eventnya. Yaitu preventive maintenance, backlog, dan breakdown. Dengan tujuan, harapan kita, yaitu dengan jobnya semakin safe dikerjakan. Kemudian job quality-nya bisa meningkat. Kemudian job efficiency. Menghemat biaya dan cost-nya kita kontrol ya. Kemudian dari situ juga ada informasi mengenai people-nya, kemudian place-nya, time, tools, equipment, dan juga material. Termasuk informasi-informasi lain bisa digali di situ. Kalau kita melakukan dengan baik dan mengisi semuanya, pasti akan bermanfaat. Luar biasa. Kemudian untuk standar OIB sendiri, itu terkait dengan strategi ya, why-nya, mengapa, kemudian perencanaannya, terkait dengan what dan how-nya, apa dan bagaimananya. Kemudian pelaksananya sendiri, yaitu when, kapan, dan who, siapanya. Itu semua tercatat. Panduan cara pengisian laporan standar OIB, walk-in-progress. Ada 6 sub untuk laporan walk-in-progress. Yang pertama adalah alur proses OIB. Yang kedua, PIC proyek. Tiga, list data alat dan HMKF. Empat PM event. Lima, backlog. Enam, PD event. Dan ada tiga lampiran. Yang pertama adalah walk-order. Yang kedua adalah berita acara penyelesaian job. Dan lampiran yang ketiga adalah laporan kerusakan perbaikan. Untuk lampiran ini, dipakai sebagai backup data hard copy untuk histori kegiatan peralatan di proyek, khususnya untuk perbaikan. Kita bahas satu per satu secara singkat dari sub-name itu. Yang pertama adalah alur proses OIB. Alur proses OIB dibuat dengan tujuan untuk supaya alur start awal hingga akhir bisa dipahami dan dimengerti. Dan jika tidak mengerti, maka dapat membuka alur proses dan mengurutkan dari start awal. Yaitu membaca alur proses, melengkapi data PIC proyek yang ada di sini. Kemudian melengkapi data list alat yang ada di proyek, yang ada di sini. Kemudian diisi. Nanti akan dijelaskan lebih detail di contohnya ya. Kita lanjut ke alur proses. Kemudian melakukan kegiatan perawatan. Dari melakukan kegiatan perawatan dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan, pekerjaan perencana, dan pekerjaan tidak perencana. Pekerjaan perencana dibagi menjadi dua lagi, yaitu preventive maintenance event, dan backlog. Kali ini akan kita coba dengan salah satu contoh saja untuk PM event alurnya hingga kita selesaikan sampai close job. Yang lainnya nanti bisa dibaca secara sendiri, karena hampir sama. Jadi, untuk PM event, pertama-tama adalah mengisi nomor job terlebih dahulu di kolom AA. Nah, di sini saya jelaskan kembali bahwa kita lihat warna. Warna kuning adalah PM event, warna hitam adalah backlog, warna merah adalah breakdown event. Yang kita bahas di sini adalah PM event, sehingga PM event bisa dilingkan dengan kuning, PM event. Kita kembali ke alur proses. Untuk PM event pertama adalah mengisi nomor job terlebih dahulu di kolom AA. Ingat, ya, kuning. Jadi, kita klik kuning di sub, kemudian kita cari kolom AA. Ini, kolom AA. Nah, diisi nomor job. Oke. Oke. Setelah itu, dilanjut melengkapi data alat yang akan dilakukan perawatan rutin di kolom A sampai dengan L. Kembali lagi ke kuning. A sampai L. Kolom A sampai L. Kolom A, di sini. Sampai kolom L. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke. Data alat. Kita isi data alat. Kembali lagi ke alur proses. Nanti akan kita lihat di contohnya. Setelah itu, mengisi hasil temuan jenis perawatan di kolom M dan N. Jika ada temuan backlog. Kembali lagi ke kuning. M dan N. Nah, M. Jika ada hasil temuan dari backlog, maka ini juga sudah ada catatannya ya. Bisa dibaca kalau memang lupa dalam hal pengisian. Di sini ada catatan. Lihat di data backlog. Jika memungkinkan waktunya, maka boleh dikerjakan bersamaan dengan PM. Begitu juga ini juga ada catatan lognya. Jika lupa bisa di klik di sini. Jadi, untuk jenis perawatannya. Karena ini PM, preventive maintenance, sehingga intervalnya 250, 500, 1000, dan 2000. Bergantung strategi yang digunakan di masing-masing proyek. Bisa 500, bisa 250. Intervalnya. Bergantung kondisinya. Nah, kemudian kembali lagi. Di sini. Mengisi PAC penanggung jawab peralatan di kolom O. Kolom O. Ini ya. Nah, PAC-nya di sini boleh diisi lebih bagus leader-nya ya. Atau penanggung jawab peralatan di sana. Dalam hal ini, mungkin lebih bagus KSP. Di sini. Ya. KSP-nya atau yang paling tinggi di peralatan di proyek siapa, boleh diisi di sini. Karena sebagai penanggung jawab. Harus ada penanggung jawab. Karena untuk komunikasi dan lain-lain itu sebisa mungkin satu pintu. Sehingga tidak simpang siur informasi yang disampaikan. Kembali lagi. Setelah itu, mengisi status job. Open untuk yang masih dikerjakan. Dan close untuk yang sudah dikerjakan. Dan diketahui lama waktu pengerjaan di kolom PIRS. 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 Nah, di sini ya. Jadi pengisiannya. Status job-nya open. Jika belum dikerjakan. Jika sudah selesai, maka close. Kemudian, tanggal pengerja. Waktu dikerjakan kapan. Jika sudah selesai, maka close. Dan date close. Kemudian, jika belum selesai, maka akan ada hari. Jumlah hari. Jumlah hari. Status open-nya berapa hari. Ini dari open ke tanggal yang saat ini. Jadi, tanggal saat ini dikurangi open-nya. Maka akan terjadi hari yang sudah berjalan. Oke, lanjut. Kemudian, mengisi hours atau KM-nya saat dilakukan perawatan di kolom T dan U. Kolom T dan U. Nah, di sini ya. T dan U. Nah, ini kilometer. Bisa SMU, bisa hours, bisa kilometer. Jadi, di sini juga bisa diisi pada saat terakhir, terakhir masuk bengkel atau terakhir dilakukan pekerjaan dan masuk. HM, KM yang masuk saat ini. Atau bisa juga diganti dengan panduan-panduan yang terkait dengan HM, KM. Jadi, teman-teman di proyek. Oke. Jadi, yang jelas ini untuk mencatat HM, KM pada saat perbaikan. Dan historinya pada sebelum perbaikan. Terakhir pekerjaan alat rusak sebelumnya. Lanjut. Berikutnya adalah mengisi rencana pelaksanaan dan realisasi dari rencana di kolom V, W, X, Y. V, W, X, Y. V, W, X, Y. Jadi, kita bisa, dulu kolom V itu kolom rencana. Jadi, dalam satu bulan ini bisa dimasukkan semua di kolom rencana ini. Jadi, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Rencananya apa saja. Tanggal berapa saja. Kemudian, kalau akan dilakukan dan siap dilakukan, maka memasukkan ke actualnya. Tanggal actualnya kapan. Jadi, untuk schedule preventive maintenance, perawatan rutin, itu tinggal lihat di klik di sini. Bulan apa, nanti di klik di sini, nanti muncul. Muncul semua yang telah direncanakan. Jadi, sudah lebih mudah lagi. Kemudian, waktu jam masuk sama jam keluar. Ini terkait nanti sama perhitungan MTTR. Maintenance to repair. Sama MTBF. Maintenance to before failure. Nantilah, ya. Nanti akan kita bahas secara terpisah. Yang penting, sekarang adalah membuat laporan standar. WIP-nya lebih ditingkatkan lagi kualitinya. Kembali ke alur proses. Setelah itu, mengisi PM Job Monitoring terkait alokasi mekanik, pengorderan part, monitoring, status pengiriman, kontrol biaya di kolom HP sampai dengan HP. HP sampai dengan HP ini, ya. Jadi, HP sampai dengan HP ini adalah job kontrol. Yang mana ada informasi mekanik siapa yang kerjakan, berapa orang. Kemudian, berapa jam dia kerjakan untuk satu job itu. Kemudian, nanti akan bisa dihitung biaya labor-nya. Ini akan membantu sekali teman-teman di proyek dan akan membantu sekali untuk menghitung budget. Kemudian, mengetahui realisasi budget-nya. Kemudian, profit and loss dalam artian untung ruginya. Itu bisa diketahui semua. Jadi, akan sangat membantu untuk supaya tidak rugi. Terus, terutama bagi presisi, ya. Kemudian, ini PR number-nya juga ada di sini, dimasukkan di sini kalau memang ada order part, PO-nya juga, order date-nya juga, part number apa saja. Tapi, jika dia ambil dari stok, maka tidak perlu PRPU ini, tidak perlu diisi. Cukup diisi di part number-nya saja. Dan pengambilannya kapan, boleh diisi di sini. Pengambilan ke gudang proyek, ya. Kemudian, part diskursinya apa, quantity-nya berapa, kemudian estimasi siapainya kapan, kalau memang ada order. Kalau tidak ada order, berarti tidak ada estimasi, ya. Jadi, diisi tanggalnya langsung saja. Tanggal pengambilan part di gudang. Jadi, LFSD-nya sama dengan 0, kalau langsung dari gudang. Kemudian, part course-nya berapa, biaya part-nya, harga part-nya berapa. Michelin news bisa diisi dengan, misalnya, ada kebutuhan majun, atau ada kebutuhan kawat last, atau kebutuhan lain-lain, itu masukkan ke sini, Michelin news, consumable. Nanti, biayanya berapa ada di sini. Nah, dari satu job ini semuanya di total, maka, keluarlah biaya per job-nya. Ini, dari sini sudah selesai, ya. Nanti yang PM event. Oke, sama, nanti alurnya backlog, bukan sama, breakdown event sama, bisa dilihat di alur proses. Jadi, jelas sekali bahwa, kalau memang masih belum bisa mengisi, maka bisa dilihat di alur proses. Lanjut, ya. Lanjut ke sub 2, BAC proyek. Dari BAC proyek ini, yang perlu diisi, yaitu nama proyek, lokasi proyek, tanggal mulai proyeknya kapan, kemudian tanggal selesainya kapan, kemudian durasi proyeknya, sudah berapa lama, atau berapa lama proyek itu diterjakan. Kemudian, kelas proyeknya ada A, B, dan C. A itu adalah 0 sampai 50 jumlah alat, kemudian B itu 50 sampai 100 jumlah alat, kemudian untuk yang C, itu lebih dari 100. Nah, masuk yang mana nih? Masuk ke klasifikasi A, B, atau C. Nah, klasifikasi ini fungsinya adalah untuk nantinya rasio. Bisa diketahui berapa sih rasionya, rasio antara mekanik dan alat. Kita belum bicara mengenai standar rasio ya, nanti kita bicarakan lagi. Disasi yang lain. Kemudian nomor BPS ya, DC, nomor BPS ya berapa, kemudian untuk nama karyawannya siapa, yang ada, seluruh yang ada di proyek, dari PM sampai level bawah, sampai level kebila perlu, sampai level UB. Pokoknya semua proyek, semua tim yang di proyek, kecuali operator ya, tidak perlu operator. Tapi kalau mau dimasukkan semua, boleh. Kalau bisa masukkan semua, bagus. Kalau enggak pun, ya enggak apa-apa. Yang utama adalah tim peralatan. Jadi tim inti presisi ditambah tim peralatan. Fungsinya apa? Ini ada-sudah ada semua nih, diisi di catatannya. Kalau memang, apa, bingung. Di sini sudah ada semua catatannya. Bisa dilihat. Oke, kemudian kita masuk list data alat. Nah, ini ya. Ini yang diisi tadi, sesuai dengan list datanya. Nanti data ini, dari A sampai L, A sampai, ya, dari sini, A sampai K ini. Bisa di copy paste. Ini jumlah alatnya berapa dimasukkan di sini. Nanti bisa di copy paste di sini. Alat nomor berapa di copy paste. Yang paling utama di list data alat ini adalah mengisi jumlah alat yang ada di proyek. Ada berapa alat. Ada 10, 20, 30, semua di sini. Setelah di sini, ya, ini yang paling utama. Kemudian, masuk ke yang paling belakang. Nah, ini ada jam operasi, jam idle, sama jam rusak. Jadi, berhari, nih. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, operasinya berapa jam, idlenya berapa jam, rusaknya berapa jam, ya. Begitu juga tanggal 2, begitu juga tanggal 3, seterusnya. Dan seterusnya. Nah, dari sini, ini akan ada total. Di belakang sini akan ada total. Nah, di sini akan ada total. Nah, dari total ini, tolong nanti dibuat sendiri, ya. Ini belum dibuatkan. C yang belum ada, nanti dibuatkan sendiri. Totalnya berapa. Nanti akan ke link ke sini. Nah, dia akan masuk ke sini. Untuk yang operasi, alat jam kerjanya berapa, idlenya berapa, kemudian rusaknya berapa. Nanti akan masuk di sini, totalnya. Nah, dari sini, total sini, nanti akan terkonek dengan status performance unit. Jadi, akan diketahui, masing-masing alat ini, mechanical availability-nya, ketersediaan mekanisnya berapa, physical availability-nya berapa, untuk ketersediaan pemakaiannya berapa, dan waktu efisiensi efektifnya, kerja berapa, ya. Ini mempermudah teman-teman di proyek, untuk menganalisa kinerjanya tim, dan kinerja alat, dan performance operasi. oke, ini nanti saja diisi, bertahap, ya. Kita mengisi yang, yang paling penting dulu saja. Oke, kemudian kita masuk ke, sub yang ke, 1, 2, 3, 4, sub yang ke-4, sudah ya, kita lewati saja, tadi sudah. Kemudian kita masuk sub ke-5, backlog. backlog ini untuk kolom yang A sampai dengan L ini sama, ya. Jadi tinggal copy paste dari list data alat, kemudian salah satu alat yang sudah dilakukan backlog, kemudian di copy di sini, salah satu alatnya, usah ngetik lagi, ya. Kemudian untuk hasil temuannya, bisa diisi-isi, di sini. Ini ada catatannya, masukkan hasil temuan dari list B2H, checklist, dan inspeksi harian. Dan usahakan, ya, agar selalu sama dalam mengisi temuan, agar mudah dalam mengelompokkan analisanya nanti. Nah, di sini, nih, fungsinya, nih. Kalau kita samakan, misalnya, nih, temuan, apa, pin pusing, oblak. Nah, ini, bahasanya samain aja, pin pusing oblak. Kalau ketemu, ya, sama. Pin pusing oblak. Jangan diganti-ganti. Nanti, ada berapa banyak, dalam satu bulan ada pin pusing yang oblak, temuannya, nanti di klik di sini, nanti akan muncul satu tipe, temuan, ya. Nanti bisa memudahkan, rekan-rekan sekalian, untuk menganalisa. Oke, begitu juga jenis perawatannya juga. Bisa diisi. Nah, selanjutnya, pengisian ini ada di alur proses. Bisa dibaca sendiri, ya. Untuk bersingkat waktu. Next, kita lanjut ke BD event. Breakdown. Nah, ini. Ini yang harus dihindari. Kalau bisa, kalau sudah dilakukan PM event dan backlog event dengan baik, mudah-mudahan, breakdown event ini, bisa dieliminasi, dikurangi, bahkan, hingga sampai 0. Tapi, nggak mungkin lah ya, kalau 0 ya. Karena, alat itu beroperasi, kemudian kondisi, realnya juga, mungkin ada yang medannya berat, mungkin ada yang medannya ringan, ya. Dan, ini, pastilah ada kecil-kecil itu ada. Cuman, ya, bagaimana caranya, kita mengeliminasi itu. Oke, yang paling penting di sini adalah, sama, semuanya sama, ya. Yang, yang membedakan backlog, eh, breakdown event ini adalah, area, ada area improvement, nih. Tambahannya ini. Kenapa? Karena, kita harus tahu, nih, penyebab kerusakannya. Jadi, area improvement ini, apa sih kerusakannya? kemudian, kemudian, siapa sih menang jawabnya? Kemudian, kapan sih, akan selesai pekerjaannya? Nah, ini diskusikan, selalu diskusikan dengan tim, ya. Dengan tim, dan ini, bisa dipakai untuk, eh, meeting rutin, bersama timnya, masing-masing di proyek, agar, lebih solid lagi, lebih, bisa mengetahui, kelebihan dan kekurangannya, kalau kekurangannya, diisi, ditambah, improve, dan di develop, ya, teman-teman, semuanya, yang, siapa yang kira-kira, ketinggalan, bisa di, eh, di develop, atau di training, atau di apalah, yang penting, bisa menjadikan tim itu kuat, misalnya, mengisi kekurangan, ya. Oke, jangan mencari kekurangan, dan kesalahan, tapi mengisi, nah, nih, ada, kenapa, misalnya, apa namanya, eh, misalnya, katakanlah, eh, apa nih, hmm, pin, pin pusing, pin pusing, eh, ngopla, ya, katakanlah pin pusing ngopla, kenapa pin pusing ngopla, ya, karena sudah haus, nah, oke, karena, tulisnya disini, karena sudah haus, kenapa haus, nah, dia, karena gesekan, oke, tulis karena gesekan, kenapa karena gesekan, ya, karena tidak ada pelumasan, oke, kenapa tidak ada pelumasan, jawab disini, nomor 4, nah, karena, eh, buntu, itu kan, levelnya buntu, begitunya banyak buntu, kenapa buntu, tulis lagi sini, karena banyak kotoran, oke, banyak kotoran, kenapa, nah, karena tidak pernah dibersihkan, jadi, disini, root cause-nya, tidak pernah dibersihkan, ini, nah, ya kan ketemu, ketemu dengan sendirinya nanti, nah, kemudian, progresnya apa, week 1, hoplak, misalnya, pin pushing hoplak, nomor 1, ya, diskejulkan, untuk, ya, atau, ya, memang sudah breakdown, ya, berarti, dikerjakan, ya, dikerjakan, di order spare part-nya, ini, spare part baru, datang, hari ini, atau besok, besok berarti, ya, disini lagi, disini, week 2, minggu ke-2, masih belum selesai, tulis disini, masih masuk, yang pertama, tulis disini semua, lalu, kemudian, disitu, ketemu tindakan, perbaikan, corrective action-nya, apa sih, untuk, supaya, pin boxing, itu, gak rusak terus, terkait sama, root cause-nya, ini kan, tadi, root cause-nya, apa tuh, kot, anu ya, tidak pernah dibersihkan, selalu dilakukan, pembersihan, setiap hari, ya kan, untuk lokasi, di sekitar, pin boxing, dan epok, pastikan, tidak buntuh, atau tidak kotor, udah, itu aja, selesai, sudah, nah, tinggal lampiran-lampirannya, disertakan, WU, nomor WU-nya, berita acara, pekerjaan, pekerjaannya, jangan lupa, tanda tangan ya, PM proyek ya, dan, ini, semuanya, supaya, informasi ini, satu, sama, jadi, gak simpang siur, dan job itu, selesai dikerjakan, ya, bener-bener selesai ya, gak, ngambang nantinya, selesai, selesai, tapi ternyata, belum selesai, sehingga, disini, ini untuk keterlibatan, semua tim ya, jadi, tidak hanya tim peralatan saja, semua tim, baik, untuk tim alat, sehat itu, baik itu proyek operasi, maupun operasi, maupun peralatan itu, satu tim, oke, ya, saya kira itu saja, untuk laporan, WIP ya, sudah mencakup semuanya, tadi, jam operasi, sudah ada di sini, di list data alat, kemudian, untuk schedule, perawatan rutin, ada di PM event, di sini, kemudian, untuk checklist, inspeksi, dan lain-lain, temuan-temuan di sini, di backlog, kemudian, untuk yang alat rusak, breakdown, ada di PD event, sudah, itu saja, ya, aktivitas kita, ya ini saja, oke, selanjutnya, adalah, kita coba, untuk, mengulas contoh, ya, contoh yang sudah, dilaksanakan, oleh salah satu proyek, terima kasih, untuk kontribusinya, dan mudah-mudahan, bisa membawa manfaat, dan bisa memberikan, apa namanya, semangat, bagi tim yang lain, dan proyek yang lain, ini, karena, perawatan itu, ya, ini, ini saja, yang dilakukan, oke, ini yang contoh, untuk proyek yang sudah mengerjakan, jadi, arun proses yang, WIP-nya, ini yang ada pembaruan, ya, jadi, dari, yang pertama ini, kemudian, menjadi yang kedua, pembaruannya, ada di, kiriman, ya, kiriman, untuk, laporan, rutinnya, ke divisi peralatan, kemudian, ke, Pak Heru, kemudian, ke, Mas Restu, dan, nanti akan dibantu oleh, Mas Saka, ya, dibantu oleh Mas Saka, mudah-mudahan, bisa lebih baik lagi, kemudian, disisikan ke, Pak Ruli, kemudian, Pak Eka, dan, saya, dan, Rahman, oke, kemudian, PIC-nya, ini, sudah diisi ya, bendungan, nama proyeknya, Bendungan Wikris, lokasi proyek Tasik Malaya, tanggal mulai, 17 Mei 2017, tanggal selesai, 21 Agustus, 2021, nah, ini durasi proyeknya, sudah 1440 hari, ya, nah, kelas proyeknya, dia, karena, 40 alat, jadi, kelas A, kemudian, untuk WPS proyeknya, ini, ya, nomor WPS proyeknya, kemudian, personal, personal peralatannya, ada 20, nah, ini kan, sudah disi semua, nah, ini, kenapa, disi semua, jadi, kalau ada sesuatu, kami, dari pusat, bisa membantu, dengan lebih cepat lagi, jadi, siapa, penanggung jawabnya, kemudian, PF-nya, siapa, kalau memang mentop, kita akan bantu, oke, sudah bagus ya, sudah disi semua, kemudian, kita tahu, klasifikasinya, kelas A, kemudian, jumlah orang yang kita sudah tahu, sehingga, rahasia bisa diketahui, ya, nah, ini masih icu, icu itu, sudah bagus sekali, ya, nanti kuning itu, hati-hati, merah itu, kurang, oke, oke, nah, kemudian, klik data alat, sudah disi sama, tim proyek ini, dia punya, alatnya, sejumlah, berapa nih, 41, ya, kenapa 41, karena sudah ada beberapa sebagiannya kembali, yang merah ini sudah kembali, sudah dipakai ke beberapa lain, nah, tadi, setelah diisi, kemudian, yang diisi berikutnya, di kolom ini adalah, jam operasi, jam idle, sama jam rusak, nah, ini mereka sudah melakukan pengisian, tuh, kan, nah, dari tanggal 1, sampai dengan tanggal, eh, hari ini, tanggal berapa nih, 12, nah, dari sini, ini ada total, ya kan, sudah, ada otomatis totalnya, operasi berapa, adalah, untuk EXA 02, operasi 80, idle 10, perusahaan 50, nah, begitu juga alat yang lain, ya, oke, nah, dari sini nanti, connect ke sini nih, ke, nah, ini, masuk ke sini, dari totalnya, operasi, idle, sama rusak, nah, dari sini, dari, untuk unit awas parameternya, masuk ke, status performance unit, nah, ketemulah, eh, status performance unitnya, satu persatu, ya kan, kita mau tahu, mana nih, yang kira-kira, MA, PA, UA, sama, EU nya, yang paling rendah, atau paling tinggi, untuk kita lakukan, improvement, ya kan, jadi, semakin spesifik kita nanti, mana saja, enggak, apa, jadi, makin terarah, ya, sesuai dengan yang tadi, ya, ada goal-nya, kemudian alignment goal-nya, bagaimana, kemudian dicari, distribusi solusinya, apa, untuk mencapai itu, tadi seperti yang pertama, oke, nah, disini, bisa diketahui, nih, ya, WIG 23, WIG 23, hasilnya bagaimana, ini WIG 23, MA nya berapa, dari jumlah, OIR nya, operasi adil, jam rusaknya, maka bisa diketahui, MA, PA, UA, sama EU, dari sini, ketahuan nih, hasilnya berapa, targetnya berapa, hasilnya 73, targetnya 90, waduh, harus dikatakan lagi, bagaimana, diskusikan dengan peletin, PA nya 78, targetnya 92, UA nya 75, targetnya 90, nah, EU nya 59, ini, 85%, nah, nanti ya, nanti kita jelaskan secara perpisah saja, MA, PA, UA, dan EU nya, bagaimana ya, oke, ini, diisi dulu lah, diisi dulu, kalau udah diisi, nanti akan perpisah, ya, segera akan kita, buatkan juga, ini, penghitungan, terkait sama, performance, MTTR, MTBF juga, itu, bersama, nah, ini, target ini, dari mana, target ini, dibuat, sebenarnya, diskusikan dengan tim, khususnya dengan PM nih, PM nya proyek masing-masing, berapa nih, dan nanti akan dilinkan dengan UKP, berapa nih, kira-kira, masuk, saya targetkan, untuk operasi, untuk idle ya, 10% dari operasi, kemudian, rusaknya 10% dari operasi, jamnya, itu saja, nah, jadi, kalau 10%, maka, ya ini targetnya, MA nya 91, BA nya 92, UA nya 91, EU nya 83, atau 85, nah, nah, dari sini, setelah ketemu, maka, tantumkan targetnya, di sini, jadi, achievable, ya, jadi, targetnya itu, dihitung dulu, bagaimana, disesuaikan dengan kondisi proyek, disesuaikan dengan, targetnya, disesuaikan dengan budgetnya, disesuaikan dengan tujuannya, ya, jadi, setelah sesuai semua, baru ketemu rasionya, setelah rasio ketemu, baru ketemu, idealnya, tak dari idealnya ini, maka, ketemu targetnya, nah, dari target ini, maka, bisa dipakai parameter, kira-kira, eh, mana-mana, mana-mana saja, yang perlu dilakukan improvement, apakah dari MA nya, PA nya, UA nya, atau, EU nya, oke, ya, saya kira itu, kemudian, di W4 nya, W24 nya, juga sudah diketahui, sudah di, ini, dilakukan pendataan, dan hasilnya, untuk MA, PA, UA, dan lainnya, EU nya, sudah ketemu juga, nah, disini, bisa dilakukan, analisa juga, jadi, antara, W2324, adakah kenaikan, nah, disini, yang, merah, merah, ini, untuk MA nya, merah ke hijau, jadi ada penaikan, jika jumpa, pekerjaan, tidak apa-apa lah ya, kemudian PA, PA nya ada, ada kenaikan, tapi kecil, jadi, hijau nya, hijau muda nih, kemudian, UA nya ada kenaikan juga, kemudian, EU nya ada kenaikan, jadi, bagus, semakin bagus nih, semakin tinggi, semakin bagus, semakin bagusnya kan, tadi berapa, 62, 85, 50 ya, jadi itu ya, bisa diketahui, oke, untuk, PM event, juga sudah sama, tinggal dilihat, tadi ya, kita coba, untuk plan nya, untuk plan nya, nah, ini kan, ini klik, klik disini, nah, ini bulannya muncul nih, ya kan, di klik aja, di bulan, oke, 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 untuk PM event, ini yang paling penting, adalah, plan nya, diisi, nah, coba kita lihat, kalau sudah diisi semua, kita bisa lihat nih, misalnya, kita lihat bulan Januari, berapa sih, yang sudah dilakukan, perawatan rutin, di bulan Januari, nah, ini kan, ada, 5, untuk kerawatan rutin, kemudian, di bulan Februari, berapa sih, nah, di bulan Februari, banyak nih, ada, 17, ya kan, kemudian, di bulan Maret, apa nih, berapa, nah, ini ada, berapa nih, ada, 11, ya kan, kemudian, kemudian, di bulan April, sama Mei, sama ya, nah, nanti, untuk, yang bulan Juni, nah, yang bulan Juni, diisi juga, nggak apa-apa, bahkan, sampai Juli pun, nggak apa-apa, sampai Juli, Agustus, juga nggak apa-apa, jadi, untuk perencanaannya, diisi aja, di sini, nah, Agulnya nanti kosong, nanti setelah, pelaksanaan, terjadi, terjadi pelaksanaan, nah, baru diisi Agulnya, untuk yang kosong, maka, dia belum dilakukan, sebagai rencana, oke, nah, kemudian, di sini, nah, ini kalau diisi, nah, sebisa mungkin diisi, ya, ini, untuk, biaya, apa, harga-harganya, sehingga, ketahuan nih, berapa, berapa, per PM-nya, ini berapa, totalnya, kosongnya, dari sini, nanti bisa dicumlakan, nah, apakah sesuai dengan budgetnya, atau tidak, atau lebih, atau masih jauh, dari budget, begitu ya, oke, kita masuk ke backlog, backlog juga sama, namun di sini, ada beberapa yang perlu di, berbaiki lagi, ya, cukup bagus sih, sudah cukup bagus ya, nah, ini kayak, benpocor, apa perlu, memasuk ke backlog, ataukah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, dimasukkan saja, kalau memang ada temuan, ya, temuan pada saat inspeksi, ternyata ditemukan, benpocor, tidak apa-apa, tulis saja di sini, oke, bandbelt kendor, ya kan, nah, ini, bandbelt kendor, kemudian, rem kurang, respon, fog lamp mati, lampu rem kiri mati, nah, ini apa-apa, di sini saja, nanti bisa di, nah, di sini, di short, apa sih, kira-kira berapa banyak sih, band, apa, kira-kira berapa baut 1, nah, nanti, makanya, kenapa harus diseragamkan, kalau mirip-mirip, sama, ketemuannya, perusakannya, ya, diseragamkan saja, oke, kemudian, breakdown, nah, breakdown, breakdown ini, kita bisa lihat dengan cepat, misalnya status yang masih open, kita lihat ya, ada berapa, dari, semua, semua dulu deh, kita lihat, berapa job sih, klik semua, ada banyak ya, sudah, tidak banyak, nah, ini juga sebagai, bisa sebagai, history nih, history, kerusakan alat nih, semuanya ditercatat di sini, ada 24, kemudian, untuk, yang, masih open, klik sini, nah, ini ada berapa, ada, 7 yang masih open, kan, lebih enak kita mencrolnya, dan lebih enak kita melihat, historinya, oke, nah, nah, kalau kita mau lihat, misalnya ada yang masuk lagi, titik berapa, gitu kan, kita lihat aja, di sini, titik berapa nih, misalnya, detik 01, wih, detik 01, banyak nih, nah, ini kan, ketahuan nih, banyak rusak nih, nah, baru nanti di lihat, dicari, rusakannya apa, rusak ringan, luar rusak ringan, tapi sering, ya kan, nah, ini apa nih, nah, kita lihat, ini bukunnya, gimana, oh, tertusuk batu tajam, nah, ini kan, terus batu tajam, kenapa terus batu tajam, karena jalannya rusak, nah, ini way-nya, ditambahin ya, way-nya ditambahin terus, karena jalannya rusak, kejalan rusak, kenapa rusak, karena tidak pernah diperbaiki, kenapa tidak pernah diperbaiki, karena tidak ada orang operasi, kenapa tidak harus saya, karena kurang, terus gausnya kurang orang, disini, ya, oke, nanti, apa, progres sebaiknya apa, nah, kemudian ini berupanya apa, disusunikan dengan tip operasi, berkait dengan kondisi jalan, oke, itu, nah, kenapa perlunya, di disusunikan dengan PM, project manager, ini sudah level-levelnya, project manager juga sudah boleh, apa-apa, karena kita sudah punya data, yang akurat, dan sudah punya, analisa-analisa, yang sangat detail, jadi, cukup membantu project manager, apa-apa, tujuannya baik, oke, itu saja dulu, saya kira, untuk yang laporan, standar WIP, cukup sekian, ya, oke, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, oleh teman-teman, dan tujuannya, adalah, untuk membantu, mempermudah pekerjaan, teman-teman semua, rekan-rekan semua, ya, jadi, kami di UKP, hanya support saja, dan kami di UKP, ya, full support lah, kalau memang ada kendala-kendala, bisa langsung, segera diinformasikan, arah bagaimanapun juga, yang lebih tahu adalah, rekan-rekan di proyek, lebih tahu duluan, ya, untuk kondisi alat kanan, langsung berhubungan dengan alatnya, kalau kami di UKP, tidak berhubungan dengan alatnya, sehingga, ya, butuh informasi, dari teman-teman yang di proyek, informasi yang detail, akan lebih bagus, dan kami pasti akan support, untuk, teman-teman sekalian, khususnya, untuk presisi, agar menjadi, lebih profit, lebih untung lagi, dan, karyawannya makin sejahtera, oke, saya kira itu dulu, untuk yang ini, sedikit tulasan tambahan, ya, ini ada juga standar, standar checklist, kita sudah punya, yang belum ada, boleh dimintakan ke UKP, ya, tapi belum lengkap, ya, karena, beberapa, di tahun-tahun sebelumnya, juga, apa, ya, di masa-masa terdahulu, kita, melengkapi lah, melengkapi, banyak kekurangan, ya, banyak kekurangan, dan, itu yang perlu kita, perbaiki bersama, sesama, tidak bisa sendiri-sendiri, kemudian, forecast part stopnya, eh, sorry, ya, forecast part stop, kita juga sudah ada, berkait sama MM material maintenance-nya, kita juga sudah punya, sudah pernah kita kirimkan juga, sebagai panduan teman-teman, untuk membuat forecast, ada berbagai, sudah ada berbagai macam alat, ya, jadi, kalau, ada tambahan lagi, akan kita masukkan lagi, sementara yang ada yang ada ini saja dulu, yang sesuai di list ya, untuk, apa, spare part, list untuk, preventive maintenance, oke, saya kira itu saja dulu, oke, terima kasih, atas, waktunya, waktunya untuk mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan, silakan, dilakukan, dan, mudah-mudahan memberikan, manfaat yang baik, terima kasih, sampai ketemu lagi, di seksi berikutnya,